Truk pengangkut Seng Bekas menghantam sekaligus tiga rumah dan empat mobil di jalur lintas Bintungan Panyalayan, Sumatera Barat. Dalam satu bulan, dua kejadian serupa terjadi di tempat ini. Inilah detik-detik usai kecelakaan yang terjadi di jalur lintas Bintungan Panyalayan arah ke Padang. Di Dugaremnya Blong, truk pengangkut Seng Bekas ini tak dapat mengurangi laju kendaraannya saat jalanan menurun. Tiga rumah dan empat mobil yang melaju dari alah berlawanan hancur ditabrak. Tujuh orang terluka. Proses evakuasi kendaraan maupun muatan Seng dari truk berlanjut hingga malam hari. Untuk truk mengalami hilang kendali dan menabrak empat kendaraan minibus, tiga rumah dan satu tiang listrik. Jalur ini merupakan jalur rawan kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan, terutama angkutan berat yang kerap bermasalah dengan rem dan overkapasitas. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.